Vicky Prasetyo Vicky Prasetyo Membantah Vicky mengeluarkan bukti demi bukti Untuk membayar setiap tuduhan yang dilayakan oleh pihak lawan Sebut tak tahu menau asal uang 1,8 miliar tersebut Sebab dalam kesempatan awal yang diakui tak pernah diubah oleh Vicky Mereka tidak membayar termin Tidak ada pembayaran selama pembangunan belum selesai Namun menarikah demikian Sebenarnya sih ya ini jadi harusnya konsumsi kita dalam bekerjasama dalam berbisnis Tapi mau gak mau akhirnya semua sudah tersampaikan Kalau secara yang saya bingung adalah Bagaimana satu ada nilai itu gitu Sedangkan saya bukan orang yang dititipkan uang gitu loh Seolah-olah kan ya terserah lah mau kalian atau siapapun yang menarasikan itu Itu hak kalian dalam menulis artikel berita Tapi seenggahnya kalau menurut saya terlalu awal aja untuk menentukan seseorang dengan dihakimi seperti itu gitu loh Sementara kita sendiri adalah kerjasama Saya sebagai orang yang PT yang memiliki lahan tersebut Kemudian ada orang yang menawarkan diri untuk mengerjakan beberapa proyek disitu Salah satunya lapangan ministroker internasional itu Terus kita punya kesepakatan yang kalau memang sudah selesai baru ada pembayaran Terus tiba-tiba saya gak tahu akal satu pemalapan itu dari mana Hasilnya apa itu yang saya gak tahu Terus keduanya tidak ada di dalam Klosul perjanjian atau apapun yang saya harus membayar setiap progres perkembangan gitu Misalkan termin gitu makanya tiba-tiba langsung dibilang penipuan kontraktor Jadi sepakat kita awalnya itu 1,1 miliar itu 1 mini soccer itu adalah sistem graver bukan sistem pengecoran Tapi bu B, nah belilah langsung merubah semua Kalau gak beliau disampaikan, kalau bapak gak ikut saya Yaudah waktu itu disampaikan saya udah stop aja Nah waktu itu sempat kita stop Karena ada persetuan itu Sehingga waktu itu datang Pak Fiki Yaudah Pak dirubah aja Tapi saya minta sama sistem, sama pihak tekniknya Yaudah Pak nanti berjalan perubahannya Karena semua tanggung jawab di lapangan itu adalah orang teknik Bukan Pak Fiki Bukan Nabi 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 Tapi tekniknya adalah Pak Hamzah Nah itu bisa nanti dikompet sama beliau selaku tekniknya Mengapa Fiki selalu berjibat ke dalam masalah demi masalah dengan satu warna Yaitu penipuan Terutama kepada para kaum hawa Identitas dan imej sosok Fiki Rasanya sudah tidak lagi berwangi bunga Meski begitu, keluarga tetap membela Begitu pula dengan kesempatan yang diambil dan diberikan oleh sang kontraktor Mengapa tetap mengajukan diri di awal kerjasama? Jadi awalnya dia menawarkan Nanti saya bilang ini anggarannya lumayan loh Pak Sama ini iya bisa kok semuanya Bukan Fiki atau PT Gladiator yang menunjuk dia Mereka menawarkan diri Saya juga gak kenal dia siapa Terus tiba-tiba mengadukan ke situ gitu loh Jadi unsur-unsur bujuk rayunya juga Kalau tidak ada ya Orang ketemu dia pas tanda tangan Saya diri Sudah selesai kak ini Dia mau mengerjakan Oh kamu bapak lapangannya paham gak? Paham Ini saya tenang Sudah mau bangun lapangan Oh yaudah kalau ini ya gitu Nah kita sengaja Karena kita sudah pernah punya pengalaman bangun lapangan Jadi kita bikin aturan Kita gak mau bayar termin Setelah lapangan jadi dan dinyatakan tidak ada masalah Baru kita bayar Karena waktu itu kan banyak orang datang investor ke sana Dan yang kedua saya diatimkan sama Pak Eri Bahwa duit pembuatan Pembuatan uang pembuatan mili soker itu sudah siap Itu yang disampaikan ke saya Pak jangan khawatir Untuk uang mili soker itu sudah ada Nah itu yang meyakinkan kami Kalau namanya track record itu Ya semua manusia pasti ada kekurangan Ada kesalahan Masa 10 tahun yang lalu Kita harus lihat-lihat ke sana Berusaha menyebar benih kebaikan Berusaha membuka lapangan pekerjaan Kiki berencana lahan kosong yang jadi sengketa tersebut Kenduk dibangun mini soker dan juga tempat konser Bisa digunakan venue konser itu sekitar 20 ribu orang lebih Menjadi tempat ya one stop sport entertainment lah Di Kerawang lah Dengan ada apa food courtnya juga Pake kontainer-kontainer gitu sih semuanya Nah cuma di saat pembangunan ya tadi Ada nilai-nilai yang berbeda Yang kita sepakati Kenapa nilainya agak mahal Jadi 1,2 persatu lapangan Karena kita tahu Memang akan membayarnya di akhir setelah itu Lapangannya benar-benar bisa dipastikan Bisa dimainkan Karena seluas 2,2 hektare tersebut Pada akhirnya menjadi korban dari kesalahpahaman Awal keributan pun akibat kurangnya koordinasi Dari pengawas pihak FIKI di lapangan Pembangunan kekal tak lagi bisa dipakai Cita-cita pun usai Kondisi tanah tak lagi menyatu Dainase atau saluran air miring Jadi kan kita punya pengawas disana Waktu itu Nah ternyata pengawas kita inilah yang Apa ya Nggak objektif Jadi apa ya Jadi rekanan dia gitu loh Jadi kan selama ini saya cuma dapat laporan Foto, video gitu kan Ternyata pas saya kesana tiba-tiba Nggak bilang lagi Inilah, ini saya foto sendiri dari handphone saya Makanya jalan betul saya stop Wah, kok wear mask-nya begini gitu loh Itu kejadian tuh awal keributan sebenarnya dari sana Ini lapangannya juga udah terbelah Nggak bisa Lapangannya udah terbelah ini nggak bisa dimainkan gitu loh Kondisinya nggak nyatu Tulang sama badannya Ini drenasenya itu jadi miring dia begini Jadi ini kondisi lapangannya tuh begini Miring begini Jadi kalau orang bisa jatuh gitu Terus ini ketentuan Nah, di dalam spesifikasi kita itu Di MOU Kita tuh ada spesifikasi antar jarak drenasi Itu 2,1 meter Tapi tadi diukur sama Kemarin diukur sama tukang saya Jaraknya tuh 4,3 meter Dari spesifikasi disini aja udah jelas dong Kalau dia itu tidak sesuai Spesifikasinya sama kesepakatan kita Sama yang sekarang nyatanya tuh nggak sesuai Dari sisi seberang sana Justru terkejut juga balasan dari Fiki Seolah menyalahkan pembangunan Kesepakatan yang berubah di tengah jalan Dintama setiap pertemuan tidak ada keluhan Siapakah yang menyuruhkan fakta kebenaran Karena Pak Fiki mulai dari Desember itu Saya WA Dan tidak pernah menyampaikan Pak ini bermasalah sistem atau apa Ini speknya nggak ada Dan terakhir juga saya ketemu tidak pernah membahas Masalah spek Dan dapet demikian Bukti lainnya dikeluarkan Fiki Mengenai tengah waktu pengerjaan pembangunan Untuk 2 lapangan yang hendak dibangun Terdapat 50 hari kerja Yang seharusnya berakhir pada November 2023 kemarin Bukan lagi kali pertama Beberapa kali Fiki bermain-main di area putih Terjerat hukum yang kali ini tentu tak membuat Fiki Serta timnya gentar Ia akan berjuang mati-matian terlebih kepalang basah Mendapati anak-anaknya sudah tersakiti dan malu Bagaimana dengan Omri? Apakah benar narasi bawa sang kontraktor tengah mencari sensasi? Maksud saya sekali lagi saya mohon dengan sangat Permasalahan ini sudah nyampe ke hatinya anak-anak saya Jadi apapun saya akan berjuangkan membuat bayi dari khuким dan jelaskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati